Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, berjualan adalah ibadah Dan sebagaimana disyariatkan Dan telah berfirman Allah di dalam Al-Quran Wa ahalallahu al-bani'a wa harroma riba Dan Allah telah menghalalkan jual-beli Dan mengharamkan riba Toko konvensional atau jual-beli Seperti biasa itu sudah gak asing lagi Tapi sekarang sudah Beralih ke jaman modern yaitu Jual-beli dengan online Jual-beli dengan online itu sangat rawan sekali Ketika seorang transfer Ke rekening seorang Maka itu sangat riskan Ataupun sangat rawan untuk tertipu Karena barangnya tidak diketahui Dan orangnya tidak kenal Oleh karena itu Seiring dengan banyaknya pesanan filter Akuarium yang saya rakit Dan ada beberapa orang yang memang Kurang yakin dengan pengiriman Dari saya dan akhirnya Saya harus memutuskan bahwa filter ini Bisa dijual secara cash on delivery Atau secara COD Atau bayar di tempat Dan bagaimana caranya Untuk pengiriman secara COD Dan mari kita ikuti video selanjutnya Dan semoga bermanfaat Dan menjadi inspirasi bagi Anda Bagaimana berjualan online dengan sistem COD Baik di pajang di marketplace Ataupun di WA Instagram Ataupun di Facebook Maka sekarang ini cara COD Adalah cara yang paling tepat Dan cara yang paling laku Selamat mengikuti Dan selamat menonton video selanjutnya Terima kasih telah mendukung channel kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa untuk pengiriman barang Baik filter aquarium Ataupun lainnya Kami bisa menggunakan Jasa pengiriman Cash on delivery Atau COD Atau kata lain Dengan bayar di tempat Dan bagaimana melakukannya Pengirimannya Kami bisa melakukan bayar di tempat Karena sudah bekerjasama dengan PT. POS Indonesia Untuk melakukan COD Atau cash on delivery Jadi kami tidak bekerjasama dengan Sopi Menaruh barang di Sopi Dibeli lagi dengan Pilih alamat lain Dan pembayar menghasilnya Jadi kami tidak melakukan itu Jadi menggunakan POS Hero Mobile Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Datang ke kantor POS Dan tanyakan kantor POS Induk Lalu kita datang ke kantor POS Induk Dan kita datang ke customer service Agar kita bisa Melakukan COD POS Setelah itu Nanti kita akan diarahkan Untuk mendownload POS Hero Mobile Sebagai rekening virtual akun Untuk penerimaan uang Ketika Barang sampai di tujuan Setelah itu Kita akan Diberi password Dan juga username Untuk masuk ke Website POS Indonesia Mohon maaf Boleh lol Dan seperti contoh Kita akan masuk Dan akan melakukan Transaksi COD Yang menggunakan PT. POS Indonesia Kita akan masuk ke Google From Dan kita akan masuk ke website POS Indonesia dengan Website KOPOSIndonesia.co.id Dan kita akan masuk Seperti ini Untuk masuk Ini sudah ada username dan passwordnya Jadi kita hanya memasukkan Jadi kita hanya memasukkan Kode keamanan saja Seperti ini CCC6 Kita akan memasukkan C kecil CCC6 Untuk masuk Kita login Dan ini sudah masuk ke website POS Indonesia Untuk melakukan Quick Online Booking Atau KOP Dan kita akan memasukkan Disini Kita masuk ke order Nah setelah ini Kita akan diarahkan Untuk mengisi data-data Dari pelanggan kita Status kiriman COD Nilai COD Kita akan memasukkannya Disini 45.000 Untuk pembalian Teoter 45.000 Dan ini individu Nama pengirim Isikan saja Nama kita Alamat RT03 RW13 Masukkan desanya Disini Kebetulan ini Desa Mandalamukti 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 Nah ini sudah ada Setelah itu Kita akan memasukkan Nomor handphone 087 847 248 171 Lalu email Kita akan memasukkan Penerima disini Kebetulan ada yang Pingin COD Dan disini adalah Nyamanya DNX Barbershop Alamat RT1 RW5 RT01 Kita harus mengisi data-datanya RW05 Dusun Burujul Masukkan desa Masukkan desa atau Kecamatan Dan disini Kebetulan Desanya adalah Desa Padaherang Bupaten Pangandaran Desa Padaherang Tunggu sebentar Nah disini sudah Terlacak Ada desa Padaherang Kecamatan Angsana Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Kita klik Dan kita masukkan Nomor penerima Dan kita masukkan Email Sebetulnya ini Email saya sendiri Syarat saja Karena saya tidak tahu Email penerimanya Berat harus diisi Ini sekitar 700 gram Ini kita Arahkan ke Paket Keterangannya Kita tulis Disini Dan kita Centang Saya telah Membaca Dan kita klik Cek tarif Dan seperti Ini Dan ini Ada dua pilihan Bisa menggunakan Paket Kilat Khusus Seperti ini Dan bisa menggunakan Kikom Dengan tarif Ongkirnya Dan kita Dan kita akan kembali Dan kita akan Mengapri Dengan klik Daptar order Dan disini Kita akan Kita akan mengklik Nomor satu Dua-duanya saja Nomor dua Dan kita akan memilih List Kecil Sedang Dan besar Dan kita akan memilih Yang kecil Karena Memang barangnya kecil Dan seperti ini Dan setelah ini Kita akan Klik Cetak Disini Klik Cetak Tunggu sebentar Nah seperti ini Dan setelah ini Kita akan Menyimpannya Ke galeri Dengan Format PDF Dan disini Ada klik Kita kasih Nama Ini Contoh Saja Pada Herang Herang Dua ya Kita Ship Dan ini Sudah tersimpan Di galeri Dan kita akan Mencari Di galerinya Kita coba Ke Internal Nah ini Ada Kop pada Herang Dua ya Kop Lewi Gajah Ini sudah Kop Jimahi Sudah Bojong Suang Nah yang ini Berarti ya Kop pada Herang Dua Dan ini Bisa Dikirimkan Ke komputer Untuk Dicetak Dengan Di share Bisa Pia Bluetooth Ataupun Share it Dan kita akan Mencetaknya Dan ini Akan kita Kirimkan Ke komputer Dan kita akan Mengeprintnya Untuk Apa ini Namanya Invoice Selamat Mengikuti Video selanjutnya Pemirsa Pemirsa Kita akan Melakukan Pengiriman Ke komputer Dengan Mengklik Bluetooth Dan kita akan Mengklik Bluetooth Mencari dulu File nya Yang tadi Dan ini Ada Iklan Tadi itu Code Apa ya Code Code Pada herang Dua ya Yang ini Kita akan Mengirim ke Bluetooth Kita share Kita pilih Bluetooth Oke Tune on Bootload Bootload Dan ini Akan mencari Bluetooth Computer Sebentar Masih Mencari Dan disini Sudah kelihatan Ada Bluetooth Computer Kita klik Dan Ini sedia Sudah terkirim Dan kita Kita klik Finish Dan untuk Selanjutnya Kita akan Mencetak Akan Mencetak Kita cari Dulu Tadi Di Bluetooth Masuk Ke File Bluetooth Kesini Dan kita Kesini Dan ini Kita cari File nya Dan ini Ada Code Pada herang Dua Kita klik Kanan Open Wide Ada Breeder Ya Dan ini Bekas Bekasnya Dan tunggu Sebentar Dan Seperti ini Kita akan Menge print Menjauhkan Kita lihat Untuk Menjauhkan Dan ini Jadi 62 Sama admin Dan kita Kontrol P Kita Kontrol P Dan kita Klik Properties Dan Dan Disini Akan Memasukkan Ukuran Paper Itu 210 Millimeter Wide Dan Untuk Height 330 Millimeter Oke Dan Ini Plain Paper Dan Kita Akan Ini Yang High Oke Ya Seperti Ini Dan Kita Klik Print Dan Kita Akan Menge print Dan Ini Tidak Menggunakan Paket Kelat Khusus Tapi Ini Menggunakan Kikom Di Salah Satu Layanan Dari PT Post Indonesia Dalam Pengiriman Wow Nabrak Bermis Kita Akan Menempel Disini Jadi Disini Seperti Ini Dan Kita Akan Menggunakan Solasi Ban Tolak Ban Ini Ada Sudah Sudah Beres Sudah Pakai Lakban Dan Kita Tinggal Membawanya Ke Kantor Post Untuk Memverifikasi Nomor PON Ini Jadi Tinggal Dimasukkan Ke Sensor Dan Langsung Akan Keluar Tarif Pongkir Dan Selamat Selamat Ketika Anda Bisa Cod Menggunakan Penyiriman Post Bisa Melakukannya Seperti Itu Terima kasih Telah Menonton Dan Terima kasih Telah Mendukung Channel Kami Dan Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Watt Billahi Taufiq Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh